Intro Izin pembelian tempat mengungsi 157 warga rohingya di desa Karanggading, Labuhan Deli, Sumatera Utara berakhir pada minggu 14 Januari 2024. Namun hingga Rabu 17 Januari malam para pengungsi masih berada di desa Karanggading. Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kota Medan Sar Saralo Sivakar mengaku masih berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, IOM dan UNHCR untuk menentukan lokasi pengungsi rohingya. Karena belum diputuskan, untuk sementara ini para pengungsi tetap tinggal di desa Karanggading. Disinggung kapan rapat koordinasi dilakukan, Sar Saralo Sivakar mengaku masih melakukan proses komunikasi. Sementara itu, Kepala Seksi Kesejahteraan desa Karanggading, Ponimin, berharap para pengungsi rohingya segera direlokasi. Sudah banyak warga yang menyampaikan keluh kesah kepada pihak desa. Sebelumnya diberitakan, Pangdam 1 Bukit Barisan Majen Mohamad Hasan mengatakan para pengungsi tiba di desa Karanggading pada Sabtu 30 November 2023. Menurut Hasan, kedatangan pengungsi ini menggunakan cara baru. Pasalnya, para pengungsi rohingya sempat ditolak saat memasuki perairan Provinsi Aceh. Dia menyarankan agar pengamanan di Pantai Timur Sumatera Utara diperketat untuk menekan kedatangan pengungsi rohingya. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.